Rema hari ini, kisah para rasul tiga ayat 26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu Ketika seseorang membunuh anggota keluarga kita tercinta, amarah dan dendam sewajarnya muncul Reaksi yang berupa-rupa pun terjadi ketika Demetrios Frangos dan juga Germanos Stafropoulos Terlibat kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari pertemuan Greek Orthodox Archidoeces Saat mereka berhenti di sebuah lampu merah, seorang wanita yang mengendarai di bawah pengaruh obat terlarang menabrak mobil mereka Kedua pendeta itu pun tewas seketika Sementara seluruh kota melontarkan amarah mereka kepada wanita tersebut dan menuntutnya dijatuhi hukuman maksimal Ada satu respon berbeda yang terlihat George Frangos, anak Demetrios, mencarikan seorang pengacara untuk wanita penabrak itu Harapannya, jika wanita itu dijatuhi hukuman, semoga hukuman itu singkat Katanya, hal terakhir yang pasti diinginkan ayah saya adalah memaafkan dan mengasihi wanita itu Wanita itu kini sedang mengalami musibah dan kesusahan Kita harus merawat anaknya Anak wanita itu harus tahu bahwa kami mengasihinya Ya, meski George mengasihi ayahnya dan berduka karena kematiannya Ia memilih agar wanita itu dan putrinya bisa mengenal kasih Tuhan Akhirnya wanita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan secara rutin minta dilayani oleh gereja setempat Sama seperti kisah di atas Ketika hidup kita sudah menerima anugerah keselamatan Maka kita tidak bisa tinggal diam saja Melihat orang lain terjatuh dan terus berkubang dalam dosa Kita diselamatkan Tuhan karena kasihnya Sekarang adalah saatnya kita mempraktikan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita Terlalu banyak hati yang rindu akan kasihnya Terlalu banyak jiwa yang haus akan air hidupnya Semakin banyak anak Tuhan mau terlibat menyalurkan kasihnya bagi sesama Semakin banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan Ingatlah, kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang terhilang Dan kiranya hati Tuhan yang disenangkan lewat kehidupan kita Haleluya Berkat apa yang paling tinggi dalam hidup ini? Adakah seseorang yang rindu Anda jangkau? Sebutkan Langkah nyata apa yang akan Anda lakukan Untuk melayani dan menjangkau orang-orang yang sudah Anda doakan? Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami Kami pernah menjadi penjahat Tetapi Tuhan ubahkan dan selamatkan hidup kami Sekarang Tuhan Ajar kami untuk menjadi penjala manusia Kami rindu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang banyak Kami percaya Hidup kami dipakai Tuhan menjadi alat yang menyukakan nama Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Level menjadi berkat yang paling tinggi adalah memimpin orang lain meninggalkan segala kejahatannya Tuhan Yesus kami berdoa